musik 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 eh sis yang siang gini enaknya main apa ya? tau sih ya, kalau main ke panas tapi kalau di rumah juga kembi kembi, sis kak kebetulan banyak ya cah teman banget nih, gue tuh keletek kalau tidak di pepe panas Cita ntar gue gosong oh alai yaudah oke Cita wopo ecah maraiknya mau jingga dai kamu buang sama klasita sama organik sih emang wopo klasita sama organik emang wopo klasita sama organik kalau organik kita mencari dan luar dia ngasih samaran dan lain-lain emang bedanya apa? bedanya, bedanya apa ya Geb? aku juga gak tau waaah yaudah dong mungkin kagetan aja sih lah ya maaf, abisnya kalian dari tadi juga bisa tau emang bedanya apa sih? ya jelas bedalah jadi gini sampah organik sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara sendirinya seperti daun kering, sisa makanan, dan pangkai minutan sedangkan sampah non organik adalah sampah yang berasal dari bahan sintetis atau bahan buatan pabrik dan sangat susah terurai kok gak bisa terurai apa kenapa? sampah organik memiliki jangka waktu pengurayan paling cepat yaitu sekitar 2 minggu sampai 6 bulan sedangkan sampah non organik seperti botol plastik membutuhkan waktu selama ribuan tahun atau jangka motik beberapa saat kemudian 2.000 tahun 2.000 tahun 2.000 tahun 2.000 tahun 3.000 tahun 3.000 tahun 3.000 tahun 4.000 tahun yang penting kita ingin dicubanya daripada dipisah-pisah ya gak boleh tujuan sampah organik dan non organik itu dipisah supaya memudahkan petugas keprisian mengambil sampah yang non organik untuk di daur ulang kembali menjadi produk yang baru kan kasihan petugas kebersihannya kalau harus misah-misahin terlebih dahulu jadi jangan buat sampah sembarangan demi lingkungan yang lebih bersih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih